Hola amigos, welcome back to Sini Aja, kembali lagi sama gue Alvian Kurniawan atau Bri dan di video kali ini, kita bakalan mereview seris Netflix dari Spanyol, yaitu Sky Hayo, siapa yang nungguin Money Heist Season 5? Aduh, kok lama sih ya gak resiliin Netflix? Sabar Bre, lagi proses produksi sekarang gak usah minta-minta ke admin Netflix ID, kasian miminnya, busu istirahat doi Love you mimin Netflix ID Nah, tapi kalau lo kebulu gak sabar, tenang Bre, tonton aja Sky Rojo karena yang bikin seris ini juga yang bikin Money Heist Noh, from the creator of Money Heist, Alex Pina sama Esther Martinez Lobato Sky Rojo ini memiliki total 8 episode aja, dengan durasi sekitar 30 menitan per episodenya Lo mau binge watching seris ini? Bisa banget Bre Sky Rojo ini menceritakan soal mbak-mbak PSK Coral, yang diperankan oleh Veronica Sanchez Wendy, yang diperankan oleh Lali Esposito dan Gina, yang diperankan oleh Yanni Prado Nah, karena sebuah eksiden nih, akhirnya mereka bisa kabur dari klub esek-esek punyanya Pak D. Romeo Pak D. Romeo ini diperankan oleh Asir Ed Sendia Mereka berdika, kabur untuk mencari sebuah kebebasan sekaligus memulai kehidupan baru Namun sayangnya, mereka dikejar sama anak buahnya Pak D. Romeo yakni Mas Moises, yang diperankan oleh Miguel Angel Silber dan Mas Christian, yang diperankan oleh Hendrik Aker Oke, ciri khas penulisan cerita ala Alex Pina di series ini tuh kerasa banget, Bre Di awal episode, kita bener-bener gak tau soal latar belakang karakternya tapi semakin ke akhir episode, latar belakang mereka semakin digali dengan adanya backstory Di sini juga, lu bakal denger ada sebuah narasi dari tokoh utamanya, Mbak Koral yang menuntun jalan cerita di setiap episode-nya Ya, mirip kayak Tokyo gitu lah di Money Heist Dan juga bisa dibilang, series ini tuh memiliki alur cerita yang cepat Page-page gitu lah Jadi, mostly lu gak bakal ngerasa bosen dan pengen lanjut nonton episode berikutnya Untuk segi penggembangan karakternya, udah gue bilang tadi, Bre Akan dibangun sepanjang series, dengan simprespek atau individual backstory Bukan hanya ketiga mbak-mbak itu aja, tapi juga filenya Pak D. Romeo, Mas Moises, dan Mas Christian Jadi, nanti di sini lu gak bakal 100% benci sama mereka, Bre Karena mereka juga punya alasan kenapa bekerja di klub esek-esek itu Segi acting juga udah solid performance menurut gue Emosional mereka, kerasa, dan bikin kita simpati sama mereka Di series Skyroho ini, Bre Lu juga bakal diliatin soal realitas bisnis prostitusi Alasan dibalik jadi PSK Enak gak enaknya jadi PSK Strategi manipulasi para germonya Kecanduan obat-obatan Dan fantasi seks Pak D. Pak D. Nakal Yuh, gelai Semua dibalut dengan porsi komedi, aksi, dan thriller yang pas Untuk segi visualnya dan kostum desainnya, menurut gue kayak berasa tahun 90-an gitu Terus untuk sinematografinya bisa dibilang ada referensi dari film Quentin Tarantino Untuk musiknya juga udah oke sih, no more komen gue Untuk ratingnya di IMDB sebesar 6,9 Dan di Rotten Tomatoes, belum keluar, Bre Overall, series Skyroho ini gue rekomendasiin buat lu tonton Apalagi kalau lu lagi nunggu mandi heist Vibesnya mirip-mirip, walaupun gak 100% mirip ya Dan gue saranin juga jangan nonton bareng keluarga Karena adegan seksnya lumayan banyak Kekerasannya banyak, dan darah juga pasti ada Series Skyroho ini menurut gue Very entertaining with good casting and interesting story Dan sudah pasti harus ada season 2-nya Karena ending sesuatu ini, Bre Bener-bener masih ninggalin banyak hal yang belum dijawab So, nilai yang bakal gue kasih untuk series Skyroho ini adalah 7,6 x 10 Oke, jika kalian suka revian, sini aja Jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe Kritik dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini Sekian dari gue, Alvin Kuniawan atau Bre Dan selamat menonton Skyroho Selesма Selesuksuga Selesemuk 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 Selesemuk